Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ia harus hadir dengan Alex Espargaro dan Francisco Bagnaia. Hasil di Thailand sangat mengecewakan. Setelah Thailand, saya mampu fokus mempersiapkan bagian akhir musim ini, kata Quartaro. Saya telah menjalani latihan sepanjang pekan dan mempersiapkan diri, karena dua balapan berikutnya back to back dan mereka akan sangat penting, tapi saya tidak merasa cemas. Persaingan sekarang setara, sehingga itu tentang melakukan yang sebaik mungkin, bekerja bersama sebagai tim dan menambahkan poin sebanyak-banyaknya. Ia menjelaskan seperti itu. Seperti yang diketahui, keunggulan 18 poin milik Quartaro selepas seri Jepang, kini terpangkas menjadi dua poin saja. Takpelah, tiga putaran terakhir berarti sangat penting. Tidak boleh lagi ada kesalahan serta, tentunya wajib tampil dengan sempurna. El Diablo dihadapkan dengan jalan begitu terjal. Lawan yang dihadapinya bukan Francisco Bagnaia seorang. Sang pembelap Yamaha juga harus meladeni perlawanan dari tujuh penunggang Ducati lainnya. Selain itu, Quartaro perlu mewaspadai ancaman Mark Marquez. Lantaran tanpa beban, The Baby Alien berpotensi besar mengajak-ajak barisan depan. Sementara Raidel Aprilia, Alex Espargaro pastinya ikut panaskan pertarungan. Walau menyadari beratnya persaingan, terutama dalam dua balapan beruntun ke depan, Quartaro justru bersikap sangat tenang. Latihan keras dan persiapan maksimal sudah dilakukannya secara intens. Terpenting adalah tidak membuat kesalahan. Saya telah menghabiskan minggu ini untuk berlatih dan bersiap karena dua balapan berikutnya saling berurutan. Dan itu akan menjadi sangat penting. Namun saya tidak akan merasa khawatir, ucap Quartaro. Dari lima kali lawatan ke Phillip Island, rekor Fabio Quartaro terhitung kurang bagus. Semasa masih berlomba di kelas Moto3, dia mencatatkan Did Not Start atau DNS pada 2015, serta finish dalam posisi ke-12 musim 2016. Kemudian, saat balapan Moto2 Australia 2017, Quartaro petik hasil Did Not Finish atau DNF dan menduduki urutan ke-10 pada 2018. Ketika debut sebagai pembalap MotoGP musim 2019, balapan El Diablo harus berakhir lebih awal, setelah ditabrak oleh Danilo Petrucci selepas tikungan pertama. Sementara itu, tim Direktur Yamaha Masimo Merigali mengatakan bahwa saat ini bukan untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Pabrikan Garputala memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, karena itulah pihaknya akan bersikap dengan positif. Sudah tiga tahun sejak terakhir kali kami mengunjungi Philip Iron, jadi semua tim perlu mempelajari data dari 2019 untuk menemukan setup dasar yang baik, agar dapat memulai beroperasi pada Jumat pagi, ucapnya. Secara historis, ini adalah track yang kuat bagi kami. Lintasan ini cocok dengan M1, dan kami 100% berdedikasi untuk mendapatkan hasil yang baik akhir pekan ini, kata pria yang akrab di Sabah Mayo itu, seraya menambahkan. Pungkas Meregali Pembalap Suzuki Racing John Mir, kemungkinan besar bisa mengaspalagi dalam MotoGP Australia di sirkuit Philip Island pada tanggal 14-16 Oktober mendatang. Juara dunia MotoGP 2020 itu mengalami haksai pertama kali musim ini pada Grand Prix Austria. Kecelakan tersebut menyebabkan cedera pergelangan kaki kanan, termasuk rusaknya tendon di area tersebut. Alhasil, ia dilarang tampil sejak MotoGP San Marino, dan digantikan Kazuki Watanabe. Sebelumnya, Mir merasa percaya riri dapat berlaga di Aragon, namun saat mengikuti latihan bebas, rasanya riri kembali, sehingga tidak maksimal dalam pengeriman. Johan Mir belum sepenuhnya dalam kondisi 100% saat mengeber GSXRR pada selama sesi latihan bebas Grand Prix Aragon. Seperti yang diketahui, ia patah pergelangan kaki kanan di lap pertama GP Austria. Cedera tersebut membuatnya harus menepi selama 15 hari setelah kunjungan ke rumah sakit. Satu hari setelah balapan di sirkuit Red Bull Ring, tanggal 21 Agustus lalu. Alhasil, Mir absen dari GP San Marino. Posisinya di dalam tim kemudian digantikan pembelap endurance Suzuki Kazuki Watanabe. Kebar baik diterima Mir bekan ini. Spania dinyatakan fit untuk kembali memaju GSXRR di track Aragon. Pada hari pertama putaran ke-15 MotoGP 2022 Jumat kemarin, Mir menempati P21 waktu kombinasi. Catatannya terpaut sekitar 1,2 detik dari pembelap tercepat FP2 Jorge Martin. Setelah menyelesaikan dua sesi, rider 25 tahun itu mengakui kelanjutan partisipasinya dalam GP Aragon diragukan. Johan Mir masih ikut ambil bagian pada FP3 pada Sabtu 17 September pagi waktu setempat. Namun setelah finish latihan bebas ketiga di P18, ia terpaksa harus memilih mundur dari sisa GP Aragon. Tak hanya itu, Mir dipastikan bakal melewatkan race di Motegi, Jepang pada tanggal 23-25 September. Sementara itu pada Rabu 5 Oktober, pemilik nomor 36 itu sudah menjalani elektromiografi untuk mengejek otot dan sarafnya di area cedera. Kemungkinan hasilnya positif sehingga Suzuki ingin membawa Mir ke Phillip Island. Sebelum itu, dia masih melakoni pemeriksaan akhir oleh dokter di sirkuit sebelum mengantongi izin berlaga di MotoGP Australia. Sepertinya segala hal lebih baik dan saya gembira ketika para dokter memberikan berita terbaru usai pemeriksaan. Cedera sepertinya sudah pulih dengan baik dan rehabilitas membuahkan hasil. Ujar Mir dilansir rilis Suzuki. Saya belum 100% tapi sudah merasa saatnya untuk kembali karena situasi jauh lebih baik daripada beberapa pekan terakhir. Saya ingin menjalani 3 balapan pamukas musim ini dengan tim sehingga saya harap akan merasa baik-baik saja di atas motor dan membalap dengan cara yang baik. Mir yang kini menghuni peringkat ke-15 ingin menikmati momen-momen terakhir bersama kru Suzuki sebelum dibubarkan di akhir musim. Manager tim Suzuki, Livio Supo menambahkan Meski kami memiliki beberapa pembalap cadangan yang membantu, ketidakhadirannya sungguh terasa jadi saya sangat senang cuan bergambung lagi dengan kami di Phillip Island. Akan sangat menyenangkan melihatnya kembali dengan motornya. Kami akan melakukan segala yang bisa untuk membuatnya kembali lebih mudah sehingga dia dapat menikmati salah satu sirkuit favoritnya pungkas pembalap asal Spanyol itu. Pembalap Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo menghadapi tekanan yang luar biasa jelang balapan seri ke-18 MotoGP Australia 2022. Fabio Quartararo akan menjalani rangkaian acara MotoGP Australia yang berlangsung di sirkuit Phillip Island mulai tanggal 14-16 Oktober 2022. Balapan akhir pekan ini menjadi ambisi bagi Fabio Quartararo dalam menembus kesalahannya pada balapan terakhir di Thailand. Pasalnya saat itu, Quartararo yang start ke-4 terjejer ke belakang dan mencapai garis finish di urutan ke-17. Hasil ini membuatnya gagal meraih poin meski sejauh ini masih memimpin puncak lesman MotoGP. Di sisi lain, Quartararo mengalami titik terendahnya pada MotoGP 2022. MotoGP Australia menghadirkan pertanyaan, bagaimana El Diablo akan meresponnya? Ada ungkapan bahwa Tuhan tidak pernah memberi ujian melebihi kemampuan hambanya. Akan tetapi, kesulitan yang terjadi secara terus menerus tampaknya selalu berat untuk diterima oleh Fabio Quartararo. Setelah dilambungkan dengan keunggulan besar di puncak lesman, Fabio Quartararo terbanting dengan performa yang jauh dari ekspetasi. Hanya 47 poin yang dicetak pembalap monster energi Yamaha tersebut dalam 7 balapan terakhir. Satu-satunya hasil yang bisa diapresiasi hanya ketika Quartararo hampir memenangi di MotoGP Austria, balapan di mana Yamaha sama sekali tak diunggulkan. Selain itu, Quartararo sekali finish di posisi 5, dua kali finish di posisi 8 dan dua kali gagal finish, serta sekali finish di belakang. Sebagai perbandingan, 47 poin hampir sepertiga dari koleksi poin Quartararo dalam 6 seri sebelumnya. Dari MotoGP Portugal hingga MotoGP Jerman, dia membukukan 128 poin berkat 3 kemenangan, dua posisi runner-up, dan sekali finish keempat. Kan sejuara Quartararo pun terancam. Tadinya 91 poin atas rival terbesar, Francisco Bagnaia, tabungan Quartararo kini tersisa 2 angka saja. Dengan 75 poin untuk diraih dalam 3 seri dan tren negatif yang belum berakhir, Quartararo menghadapi jalan yang terjal untuk mempertahankan gelar. Dengan situasi yang terjadi tentu membuat Quartararo geram karena performa yang tak konsisten di paruh kedua musim ini. Melihat catatan near point, sebelumnya pembalap asal Perancis itu juga mendapatkan di ASEAN dan Aragon. Quartararo juga baru satu kali naik podium di paruh kedua dengan finish kedua saat belapan di Austria. Dia pun mengaku kecewa dengan penampilannya yang terbilang beruntung masih berada di puncak Lesben. Padahal sejak awal musim berjalan, banyak kekurangan di tubuh Yamaha mulai dari kecepatan pada moternya. Tidak ada yang tahu bagaimana saya sebenarnya, kata Quartararo. Dan tidak hanya di balapan terakhir, tetapi sejak tes pertama, di mana Anda melihat bahwa Anda belum membaik sama sekali. Jadi ketika Anda tiba di Qatar, di mana Anda menang pada tahun lalu dan tahun ini, Anda malah finish di posisi ke-9. Sejak awal kami sudah sangat kesulitan dan menghabiskan banyak energi, tetapi kami masih bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik pada paruh pertama, kecuali Asen. Jadi kami melakukannya dengan sangat baik dan saya terkejut bahwa kami masih berada di puncak saat ini, pungkas juara dunia 2021 itu. Terima kasih telah menonton!